Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Freya Akmaris Mansyah dari kelas 7G Saya akan menceritakan tentang perlawanan rakyat Aceh Perlawanan rakyat Aceh Perlawanan rakyat Aceh dalam mengusir penjajah Belanda atau yang disebut Perang Aceh berlangsung dalam kurun waktu yang lama Dalam sejarahnya, Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 dan berakhir pada 8 Februari 1904 Artinya, perang ini berlangsung selama 31 tahun Pada akhirnya, Belanda berhasil menguasai Aceh sepenuhnya pada tahun 1904 dengan pembubaran kesultanan Aceh Belanda juga membentuk keresidenan Aceh sebagai wujud kontrol kolonial terhadap tanah rencong Latar Belakang Perang Aceh Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda menguasai wilayah kesultanan Aceh yang menjadi sangat penting setelah terusan Suez dibuka Sebelum Perang Aceh terjadi, Belanda berhasil menguasai wilayah kesultanan Delhi mulai dari Langkat, Asahan, hingga Serdang melalui Perjanjian Siak tahun 1858 Padahal, wilayah-wilayah tersebut sebenarnya masuk ke dalam kekuasaan kesultanan Aceh Sebelumnya, merujuk pada Perjanjian London 1824 Belanda seharusnya mengakui kedaulatan kesultanan Aceh atas wilayah-wilayahnya Namun, dengan adanya Perjanjian Siak dan masuknya Belanda ke dalam beberapa wilayah Aceh membuat kesultanan Aceh geram dan menunding Belanda melanggar Perjanjian London 1824 Periode Perang Aceh Perang Aceh terjadi dalam 4 periode sepanjang tahun 1873 hingga 1904 Periode pertama Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 hingga 1874 Saat itu, pasukan Aceh dipimpin Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah Sementara, Serdadu Belanda bergerak dipimpin oleh Kohler dengan kekuatan 3.000 pasukan Perang periode pertama ini dipenangkan rakyat Aceh dengan tewasnya Kohler pada tanggal 14 April 1872 Periode kedua Perang Aceh terjadi pada tahun 1874 sampai 1880 Rakyat Aceh dalam periode kedua ini dipimpin oleh Tuanku Muhammad Dawud Belanda yang dipimpin oleh Jendral Jan van Swieten berhasil menguasai Istana Sultan Aceh pada tanggal 26 Januari 1874 Perang Aceh periode pertama dan kedua ini tergorong perang total dengan kekuasaan politik Aceh yang masih utuh meski pusat pemerintahnya berpindah-pindah Sementara, Perang Aceh periode ketiga terjadi pada tahun 1881 sampai tahun 1896 Dalam periode ini, rakyat Aceh melancarkan strategi Perang Gerilya dibawah pemimpin toko Umar Pada periode ketiga ini muncul sejumlah toko perang Aceh seperti Teguh Umar, Cudnyadin, Tengpu Ciditiro, Cetmutia, dan seterusnya Ada pun periode perang Aceh keempat terjadi pada tahun 1896 sampai tahun 1910 Periode keempat ini berlangsung secara sporadis tanpa adanya komando dari pusat pemerintahan Aceh Akhir Perang Aceh Untuk memenangkan perang Aceh, Belanda menggunakan siasat berupa penyamaran Snook Horhonye ke pedalaman Aceh Tujuan penyamaran ini adalah untuk mengetahui titik lemah perjuangan rakyat Aceh Selama dua tahun menyamar, Snook Horhonye akhirnya bisa memberikan sejumlah usul kepada kerajaan Belanda untuk dapat mengalahkan Aceh Usulan itu salah satunya dengan merebut hati rakyat Aceh Menurut Horhonye, Belanda harus menunjukkan niat baik kepada rakyat Aceh dengan membangun sarana-prasarana seperti masjid, surau, jalan, dan sebagainya Siasat Snook Horhonye itu diterima dan dijalankan oleh Belanda Alhasil, lambat laun Belanda dapat melemahkan kekuatan perlawanan Aceh Para Aceh diakhiri dengan surat perjanjian tanda menyerah atau traktat pendek Pada tahun 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Sha'ah dan Panglima Polim menyerah setelah mengalami tekanan yang luar biasa Dalam perjanjian penyerahan diri itu, seluruh wilayah Aceh dikuasai Hindia Belanda dan Kesultanan Aceh dibubarkan Meski demikian, pada kenyataannya Belanda tidak sepenuhnya menguasai Aceh Selain itu, perlawanan demi perlawanan terus dilakukan oleh rakyat Aceh Sekian, ringkasan cerita mengenai perlawanan rakyat Aceh Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran PPKN dari Bapak Davin Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih